Intro Seperti substansi awal kami membentuk Tang Vibes Di episode kali ini, kami berbincang dengan supporter dari sebuah klub kebanggaan Tangerang Yaitu Persita Sebenarnya sih menurut gue Persita fans, Persita Tangerang itu udah termasuk supporter besar Intro Engkau lah Super Hero kami Engkau lah Pendekan kami Engkau lah Super Hero kami 19 berarti mati yang kami berarti Assalamualaikum Bang Apa ini Bang? Bang Iman ya Bang Iman dari LBV ya Bang LBV Boleh Bang kita pengen wawancara sedikit Bang Untuk komunitas Persita nih Kita mau tau nih dari Persita fans atau disini termasuk LBV ya Laskar Betek Viola Boleh Bang kita mulai Boleh Kapan sih komunitas Persita LBV ini dibentuk? Dibentuknya pada tahun 2001 Laskar Benteng Viola Laskar Benteng Viola Kalo tanggalnya? Tanggalnya kurang tau sih bulannya doang Tapi tahunnya di 2001 ya Bang Ini media-media apa aja yang dipake Bang sebagai media informasi untuk para fans-fans Persita nih biar gabung ke LBV? Kalau media sekarang ya zamannya udah modern Jadi nomor satu sih kebanyakan lewat media sosial Instagram Termasuk Instagram ya Fokusnya di Instagram aja Instagram 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 paling nomor satu Nama Instagramnya apa? Nama Instagram siapa? Untuk di LBV nya Nama komunitas PP Laskar Benteng Viola 2001 Di sini yang terdata di komunitas nih Yang terdata kartu tanda anggota KTA Setau gue sih sekitar 5 ribu lebih 5 ribu Banyak juga Bang ya? Lumayan Itu hampir satu tribun lah ya Setengah lah ya Apa sih agenda kegiatan apa aja yang sering dibuat persita fans di LBV ini Selain kasih dokumen persita di stadion? Agendanya biasa kayak Kopdar Kalau nggak ada match Pun fan putsal Antar komunitas Antar komunitas Antar komunitas Yang sering diadain tuh untuk antar komunitas lawan apa aja Bang? Lawan komunitas lain misalnya North Legion lawan LBV Itu setiap hari seminggu sekali atau per bulan berapa kali gitu? Tergantung match Terus kalau persitanya nggak main, libur nih misalnya libur panjang Itu pasti adain Pasti adain di matchnya libur pasti ada jeda-jeda Ada nggak kendala-kendala untuk manage keanggotaan dari LBV itu sendiri? Kendalanya Kendalanya sih paling kalau tiketing Tiketing Nah kenapa sih? Suka terlambat aja dari manajemen Oh dari manajemen terlambat ngasih untuk ke LBV LBV termasuk Nah setahuannya nih Bang Sebelumnya Itu kan ada pengontra nih Itu dari persita fame sendiri atau Viola sendiri nih yang kontra untuk nggak adanya tiket berbayar online ini Itu kenapa sih Bang? Latur belakangnya Kenapa dari anak-anak yang kontra ini? Kendalanya sebenarnya masih buat kan supporter sekarang kan banyak yang baru Iya Masih banyak yang kids lah ibaratnya belum ngerti media sosial Belum ngerti kayak email Kan kalau misalnya online belum tentu semuanya nonton Oh iya lebih dari pengetahuan teknologi ya Iya Seperti itu ya Jadi kendala untuk memesan tiketnya agak sulit ya Iya Setahu Abang nih dari manajemen persitanya ada nggak sosialisasi untuk online tiket berbayar ini? Untuk cara-caranya seperti itu di media sosial mereka misalkan di persita ofisialnya dia ada sosialisasi Sebenarnya sih ada udah dijelasin Ada tiket online ada tiket box Kalau tiket online tuh dari manajemen udah dikasih tau lah ibaratnya cara-cara pemesanan pesenannya Betul-betul Seharusnya itu ada Iya Kalau tiket box? Tiket box juga Langsung ada di stadion ya lapangan Nah cuman kan berbedanya selisih harganya mungkin ya Iya Kalau di online itu lebih murah Iya Kalau tiket box dia beda lah Beda Momen apa nih bang yang gak pernah lu lupain bang selama mendukung Persita? Selama dukung Persita? Iya Momen apa nih? Satu momen yang gak pernah lupain Satu momen gua waktu lawan Petro Kimia Petro Kimia? Pina Itu di tahun 2000 2000 Iya Sekitar 2002 Nah pemain dulu tuh siapa sih pemain yang paling abang kenal tuh pas jaman yang lawan Petro Kimia? Dulu waktu itu gua ngidolain Ilham Jaya Kusuma Oh iya Ilham Jaya Kusuma kenapa tuh? Iya Iya pokoknya kayak dewa dia strikernya striker tajam bener dia Bener bener Striker nomor satu Indonesia udah dia Iya Sed su Fi Morgan Bic ernphy Zack Caja 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 Ho Caja 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 alimentos Caja Caja Di stadion, kenapa sih nggak satu suara kalau nge-chant? Padahal kan kalau satu suara, tim tamu juga merinding lah. Dari gue sendiri sih sebenarnya pengennya satu suara ya. Ya, saking banyak komunitas yang baru, dulu kan Persita tuh cuma satu. Laskar, Benteng, Viola, Mania. Jamannya sekarang kan ada Ultras. Jadi masing-masing. Masih, dia punya kewenang cara atur komunikasi mereka sendiri. Seperti itu ya, dari... Tapi kalau di stadion nih, misalkan nih, udah masuk tribun kan, seharusnya kan bisa lah komunikasi antar koordinatornya. Bisa kan dijadiin satu kayak kita pas main lawan Bubble United. Kita berada, solusi tersebut. Selamatnya! Solusi tersebut. Menurut abang termasuk yang setuju atau enggak nih kalau ada di satu komunitas yang mengingatkan, terus untuk ke teman-temannya biar enggak berbuat rusuh atau merusak fasilitas di stadion. itu kan udah komismen sama manajemen juga kan. Untuk ke depannya terus kita enggak ada blacklist atau dari PSSI enggak didenda kondisinya. Gimana tuh bang? Setuju enggak? Ya, gue setuju kalau buat supporter lain lah ibaratnya yang penonton buat semua kalangan anak muda di Tangerang. biar saling inilah ibaratnya merangkul, nonton juga aman, enggak ada tawuran lagi. Ya, pengennya kondusif aja gue. Setuju. Setuju. Dari sebelum terselenggaranya match sampai abisnya match itu terlalu kondusif aja ya, pengennya sih. Setuju jadinya ya. Setuju. Ayo padekan, kisahare, kolokong, komea, kohangakan, ayo padekan, kisahare, kolokong, komea, kolokong, klamaים, kuhangakan, kusahare, tawaringan, kolokong, komea, kolokong, 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 koleh komea, selamat menikmati poin-poin 3 kita terlihat poin 3 harapan buat Persita ke depan selain masuk ke Liga 1 harapan gue supporter tetap kondusif terus di Liga 1 karena saingan supporter di Liga 1 tuh berat semua semua rata-rata kan kayak ada bonek Persi, Persija itu walaupun dia ibaratnya supporter dari luar kota dia sendiri tetap satu komando harapan gue Persita fans bisa kayak dia ikuti komando dari koordinatornya untuk supporter pak untuk supporter saya ucapkan terima kasih supporter Persita ini supporter yang paling loyal dan sudah se-yogianya kita menjadi supporter dewasa karena akan bertanding di Liga 1 nantinya jangan lagi ada tawuran jangan lagi ada kericuhan terutama di dalam stadion maupun di luar stadion nantinya jadilah supporter yang dewasa jadilah supporter yang beradab jadilah supporter yang milenial nah pertanyaan lagi nih pencapaian Persita apa yang paling dibanggakan sama LBV nih khususnya pencapaiannya pencapaian Persita lah apa gitu waktu tahun 2008 2008 apa itu bertahan di Liga Jaru bertahan di Liga Jaru sudah bagus sudah bagus itu ya nah menurut abang nih Persita fans bisa menjadi supporter besar gak nih kayak PSS Sleman lah ya yang udah punya award Persija sebenarnya sih menurut gue Persita fans Persita Tangerang itu udah termasuk supporter besar karena waktu jaman dulu itu Persita fans punya nama di Indonesia di Liga Indonesia cuman sempat diharami nama MUI nah disitu supporter mulai turun peminat ya kita supporter Tangerang menurun karena sisi negatifnya aja yang di negatifnya aja yang sering di pos nah ini kita mau posisi positifnya di kegiatan apa aja makanya yang tadi misalkan sosial kegiatan sosial ada gak sih selain futsal tadi kegiatan sosial ada ya kayak kemarin ada bencana di mana kemarin di Palu ya Palu kita kita galang dana itu sempat diliput gak sih media mainstream lah contoh apa gitu enggak 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 cuman untuk komunitas aja ya untuk komunitas aja itu harapan untuk ketua PSN yang sekarang yang kemarin-kemarin Persita itu kan ada mafia-mafia ada mafia bola itu kan kita gagal kan gara-gara mafia bola itu kita gagal masuk Liga 1 apa sih kekecewaan abang di pada saat itu dan ke depannya nih buat bahan evaluasi PSSI-nya sendiri itu untuk ke depan yang periode baru ini harapannya apa harapan gue harapan gue buat orang-orang PSSI harapan gue sih pengennya terbuka sama seluruh supporter dari dari misalnya dia kan yang nyiapin pertandingan nyiapin wasit nyiapin jadwal-jadwal Liga itu harusnya di pos 3 bulan sebelum jadwal Liga 1 dimulai jangan diatur lagi jadi disitulah yang bakal masuk mafia-mafia Indonesia nah ke depannya nih timis nih bang ya timis untuk Persita masuk ke Liga 1 nih ya masuk juara malen ya juara lah pokoknya ya yang Liga 2 sekarang ya untuk Liga 1-nya nanti kita bisa ketemu lagi mungkin di lain acara nanti kita maju bareng-bareng di Liga 1 amin makasih bang ya untuk wawancaranya ya makasih salam 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.